Hai semua kembali lagi nih di channel Rara Des masih bersama Yuko dan Ibu Sekarang kita masih di daerah Kisarua Kira-kira pada tau gak kita jalan-jalan kemana Begitu kita sampai kita langsung masuk ke tempat parkir Yang juga merupakan sebuah lahan berisikan stand-stand kuliner seperti ini Hmm kita jajan dulu enak kali ya Dan pilihan kita yaitu Jasuke Cheers Oke oke mudahan jajannya Iya jadi lokasi jalan-jalan Yuko dan Ibu kali ini adalah Taman Safari Bogor Kayaknya terakhir aku kesini tuh hampir 15 tahun lalu deh Oh iya kita sudah beli tiketnya melalui aplikasi online Jadi ketika diloket kita hanya perlu menunjukkan tanda pembelian Membayar tiket untuk mobilnya Setelah itu dapat deh tiket masuknya Tuh ada tulisannya Safari Journey Jadi Journey alias petualangan Safari kita akan segera dimulai Daerah pertama yang kita jumpai adalah daerah Flamingo Flamingonya ada berbagai macam ukuran dan mostly mereka warnanya kok gak pink ya Yuko Tuh ada di spion Yuko nya Oh Yuko mau lihat lebih jelas lagi Flamingo Dia bisa berdiri satu kaki Yuko bisa gak berdiri satu kaki Bisa gak Yuko Yuko bisa gak berdiri satu kaki Yuko jangan Yuko Selanjutnya ada daerah gajah Sumatra Yuko Ini namanya gajah Sumatra Besar sekali ya badannya ya Yuko juga harus banyak makan supaya badannya besar Walaupun yang pasti gak bakal sebesar gajah sih Kayaknya Yuko udah puas nih ngeliat gajahnya Kita ke daerah selanjutnya yuk Bye bye gajah Waduh apa tuh menghadang kita di depan Mak boleh kasih makan Katanya boleh ngasih makan Moni 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 makan Moni makan Yuko makan juga ya Oh takut Yuko Sama sapi Moni Ini namanya Sapi Wuh Ih Takut gak Yuko takut Nggak ya Yuko Aku pinter ya Udah 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 nangis Loh Yuko kok nangis sih Sedih ya mau pisah sama Moni si sapi coklat Dadah Moni Wah Yuko lihat tuh ada kudanil Kudanilnya lagi santai Yuko Yuko Eh dia malah pengen nyupir Selanjutnya kita memasuki daerah Unta Serius banget ya Serius banget ya lihatnya Yuko Yuko lihat tuh Unta punya punuk namanya Salah satu dari banyaknya kelebihan taman safari adalah Dekorasi eksteriornya dibuat menyerupai suasana yang ada di negara-negara yang merupakan asal dari hewan-hewan ini Yuko Yuko manggil-manggil apa itu Itu tangan Yuko lagi manggil-manggil rusa ya Setelah dipanggil-panggil oleh pangan ginuk Yuko Para rusa pun datang ke mobil kita untuk meminta makan Jadi Yuko dan Ibu kasih makan wortel deh ke rusa-rusa ini Sabar sabar guys Ada-ada kita ada Jangan-jangan Tentang semua Yuko Yuko dikasih dong mbak Gimana sih Tapi ini aku udah ribut banget Yang ini Itu di ini Yuko 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 yang ngasih Hehehe ibu panik tadi Akhirnya kita pun meninggalkan daerah rusa ini Tuh rusa nya banyak banget ya Happy banget nih Yuko Kayaknya abis kasih makan rusa Siapa suka hati tepuk tangan Gitu ya Yuko Aduh mobil kita dihadang nih sama yang lucu-lucu Wah kita memasuki daerah macan tutul Afrika Itu dia macannya Yuko tuh lihat tuh macannya lagi apa ya Macan Macan tutul Oh macannya ngantuk Ada beberapa medan berair menyerupai sungai seperti ini Di mana kita bisa melihat buaya Hmm selanjutnya kita lihat hewan apa ya Hehehe Nek Kita jerapa lagi emang Nek Hello Ada binatang disana kamu malah ngeliatin setir Ini loh Hei tuh Loh jerapa tinggi sekali jerapanya Nek 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 Waduh Hehehe Yuko bukannya lihat jerapa Tadi malah fokus ke setir Kalo ini Yuko lihat nggak ya Lucu banget loh orang hutangnya Wow kita disamperin zebra waduh zebranya buka mulut zebra maaf ya bukannya aku benci sama kamu tapi aku kaget lihat gigimu tuh yuko aja sampai memandang seperti itu kita mau bye-bye dianya malah tambah mendekat akhirnya kita berhasil kabur dari zebra tadi dan kita memasuki wilayah raja-raja hutan dimana kita bisa melihat singa kita tidak boleh membuka kaca untuk alasan keselamatan selain singa disini juga ada harimau dan ada harimau putihnya loh selanjutnya adalah wilayah badak badaknya lagi makan rumput Oh no kita didatangin zebra lagi du yuko jadi nangis deh kayaknya dia tuh trauma sama zebra yang tadi terlalu dekat dengan mukanya cup cup sayang selanjutnya kita melewati sekumpulan kambing gunung yang sedang bersantai di atas tebing waduh kita dihadang lagi siap-siap tutup kaca lagi karena kita memasuki daerah harimau Sumatra itu lihat harimaunya di depan rumah wilayah ini mengakhiri safari journey kita selanjutnya kita turun mobil dan masuk ke wahana baby zoo katanya sih disini kita bisa foto dengan beberapa satwa secara langsung pintu masuknya melewati kubah burung ini pertama kita melewati jembatan goyang setelah kita melewati tirai ini kita sampai deh di kubah kubah burung kubah burung adalah sebuah kubah raksaksa dengan jalan setapak dimana kita bisa melihat berbagai spesies burung dan unggas disini juga ada area satwa malam kita masuk yuk sayangnya nggak kelihatan apa-apa jadi aku cepetin ya Nah kita sudah berada di luar kubah burung lagi tuh lihat ada berbagai macam burung disini selain bisa melihat burung-burung secara dekat daun-daunan yang hijau membuat suasananya sangat asri sehingga sangat menyegarkan untuk berjalan-jalan di daerah ini ada apa ya di depan situ wah ada pelikan disini kita bisa berinteraksi dengan para pelikan ada jenis-jenis burung lainnya seperti burung kakak tua juga disini kayaknya kita sudah di ujung jalan setapak ini deh ada apa ya disitu ya hmm wah ada burung merak halo 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 kita sudah keluar dari kubah burung dan sedang melihat-lihat di area selanjutnya wah ada harimau harimaunya cantik sekali lalu sebelah kanan ada orang hutan yang sedang bersantai nah ini dia yang ditunggu-tunggu yaitu berinteraksi langsung dengan para satwa contohnya dengan para kangguru dan lemur ini untuk masuk dan bisa berinteraksi dan juga foto-foto tentunya kita harus membayar biaya masuk sekitar 20.000 oke mumpung kita disini dikelilingi oleh kangguru dan lemur kita foto-foto dulu ya yuko yuko lihat kamera nak selanjutnya yuko berkenalan dengan seekor kucing serval bernama Marco kucing serval adalah spesies kucing liar yang berasal dari Afrika dengan tubuh kucing serval adalah spesies kucing liar yang berasal dari Afrika dengan tubuh Tubuh ramping, kepala kecil, leher panjang, dan telinga lebar, kucing liar ini berbeda dan nampak eksotis dibandingkan dengan kucing lainnya. Anggun sekali ya. Dan tenang saja, Marco ini jinak sekali loh. Lucu deh ketika Yuko memperlihatkan kemampuan Yuko berdiri ke Marco. Marco pun ikut menegakkan badannya seperti ini. Sayangnya keasikan kita di daerah Baby Zoo ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan kita di Taman Safari Indonesia Bogor. Terima kasih ya telah menonton video jalan-jalan Yuko dan Ibu di Taman Safari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye!